Halo, bertemu lagi dengan saya, Enfri Dijali, di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan esotis. Teman-teman, hari ini kembali kita unboxing seekor hewan, yaitu reptil, yang memang hewan ini termasuk hewan yang unik dan esotis. Nah, teman-teman, hewan ini berasal dari Sulawesi. Jadi, kembali kita bahas lagi pulau Sulawesi yang banyak sekali dengan kekayaan paunanya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ikut terus ya videoku ini. Jangan lupa like, subscribe, komentar, share, mantar. Yuk, teman-teman, kita sama-sama buka paket ini. Seperti biasa, saya menyiapkan gunting, cutter, berkarat. Kita sama-sama buka, yuk. Nah, sudah terbuka sekarang. Seperti biasa, dikasih koran-koran. Dan, inilah hewannya. Kita sama-sama buka, yuk. Ini hewannya kita keluarkan. Apa ya, teman-teman ya? Aduh, susah sekali. Dia menempel. Kira-kira apa ya? Eh, malah masuk lagi. Ini dia hewannya, teman-teman. Kita keluarkan. Teman, lucu sekali ya, teman-teman ya. Lihat. Oh, dia masih kecapean mungkin ya. Di perjalanan dia capek. Hewannya memang termasuk jumpy ya, teman-teman ya. Jadi, kita harus hati-hati juga dalam mengendalnya. Karena, hewan ini juga kalau stres, dia suka memutuskan ekornya loh, teman-teman. Jadi, ekornya ini kalau sampai putus, itu memang akan tumbuh lagi ya, teman-teman ya. Tapi, tidak sebagus waktu pertama kali dia punya seperti ini. Jadi, kita harus betul-betul hati-hati sekali dalam memegangnya. Karena dia termasuk hewan yang jampi ya, teman-teman ya. Ini adalah hewan yang dinamakan Emerald Trisking. Jadi, sama dengan batu Emerald ya. Teman-teman tahu kan batu Emerald? Ini salah satu batu mulia yang biasanya berwarna hijau. Lihat yuk ciri-cirinya dari hewan ini. Teman-teman bisa lihat. Dari warnanya, dia itu hampir keseluruhannya berwarna hijau. Dan, badannya ini dari mulai kepala sampai ekornya dia berwarna hijau. Karena itu disebut juga dengan Green Trisking. Nah, teman-teman, dia mempunyai kepala yang berbentuk segitiga. Tuh, lihat teman-teman. Kepalanya segitiga. Dia, kepalanya berbentuk segitiga. Dan, dia mempunyai matanya yang berwarna hitam. Mata berwarna hitam dengan selaputnya yang berwarna kuning. Lehernya ini dia bergradasi ya. Dia mempunyai gradasi ada warna-warna kekuningan dengan sedikit hijau muda. Dan, katanya si umurnya itu bisa mencapai 7 sampai 12 tahun. Kalau kita betul-betul merawatnya. Dan, panjangnya ini kebetulan mungkin hampir mencapai dewasa ya. Jadi, karena hampir mencapai dewasa. Teman-teman bisa lihat. Ukurannya dia hampir mencapai 25 cm. Tuh, hampir mencapai 20 cm panjangnya. Memang biaknya biasanya dengan bertelur. Dan, hewan ini juga dia mengalami juga shading ya teman-teman ya. Shadingnya itu, dia tidak lepas seluruhnya seperti ular ya. Tapi, dia sedikit demi sedikit hancur. Akhirnya, dia akan kembali mempunyai kulit yang lebih cerah daripada kulit sebelumnya. Nama ilmiahnya itu adalah Lamprolepis maragina. Untuk harganya, biasanya dia berkisar sih 100-100 ribu ya. Sekitar 100-100 ribu ya. Tapi, jangan salah teman-teman. Di luar negeri, harganya itu bisa mencapai jutaan. Karena, ini menurut mereka adalah hewan yang sangat unik dan esotis. Dan, merupakan satu best pet lizard yang memang sangat digemari sekali oleh mereka di luar. Nah, teman-teman. Nah, kita akan coba yuk setting kandang si kadal ini. Seperti, mudah-mudahan seperti di alamnya. Tapi, kita usahakan sementara dulu sekarang. Ya, nanti kita akan bikin mungkin yang lebih bagus lagi. Nah, ini teman-teman ya settingannya. Jadi, kita kasih lapisan kokopit di alasnya. Terus, dikasih ranting-ranting seperti ini. Dan, jangan lupa teman-teman. Kita sediakan juga air minum. Ya, seperti ini. Kita sediakan air minum pakai wadah untuk minum. Dan, saya juga kasih variasi-variasi ya supaya jangan terlalu polos. Dikasih batu-batuan. Dan, kalau teman-teman juga mau lebih lagi bagus kelihatannya, bisa juga dikasih dengan bentuk-bentuk variasi dari bunga-bunga plastik ya seperti begini. Ini tambah lagi misalnya gini. Nah, supaya dia lebih kelihatan indah untuk dilihat. Nah, teman-teman. Sementara untuk kandangnya cukup aja seperti ini. Tuh, dia udah mulai ini teman-teman. Udah mulai friendly ya. Tuh, lihat teman-teman. Nggak friendly kan? Tuh, teman-teman saya lihat. Tuh, sekarang saya kosa megang kenceng juga. Dia udah friendly banget. Tuh, dia udah friendly banget. Karena, dia lama-lama akan merasa ya bahwa dia merasa nyaman dipegang kita. Nah, tuh kan tuh, lihat diam tuh. Dia tanpa harus dipegang ini juga dia sudah diem. Nah, teman-teman. Ayo kita masukkan si kagal ini. Supaya dia bisa masuk ke rumahnya yang baru. Ya, teman-teman. Nih, kadangnya kita masukkan sini ya. Biar dia... Kita siap-siap juga teman-teman. Ya, takutnya dia loncat. Nah, sekarang diam di situ ya. Tuh. Ya, mungkin masih kaget. Nah, tuh kan udah mulai tuh. Dia udah mulai mengenal rumahnya ya. Rumahnya yang baru. Uuuh. Uuuh. selamat menikmati 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 selamat menikmati